Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan penjual produk bisa saling berkontak langsung, sehingga memungkinkan dilakukan transaksi pemesanan lebih awal atau pembuatan produk berdasarkan pemesanan pembeli. Hal ini membuat produk yang ditawarkan punya nilai eksklusif karena berbeda dengan produk yang ditawarkan secara massal. Oh jadi disini marketing semua ya? Ya ini marketing semua, kita ada 5 orang marketing. Oke, sip. Nah, jadi kita lanjutin lagi nih. Jadi apa yang membuat Anda begitu tertarik, begitu betah di dunia digital ini? Ya, yang pertama dari potensi industri yang sangat besar. Kita bisa melihat pola yang sama terjadi sudah di Amerika dan di Cina. Yang penetrasi pengguna internet sudah sangat besar. Penilai transaksinya sudah besar sekali. Dan Indonesia mengarah ke sana juga. Sekarang kita baru satu persen dari penduduk di Indonesia yang belanja online. Dan akan terus meningkat beberapa tahun ke depan. Nah itu pertama potensi. Yang kedua, saya rasa banyak sekali dampak yang bisa diciptakan ya dengan menggunakan teknologi. Tanpa ada batasan jarak, waktu. Jadi kita bisa seperti kelapa yang coba kita capai itu kan membantu pengaruh pengrajin untuk jualan ke pembeli. Kalau dulunya, wah saya harus beli ke Jogja, saya harus jauh-jauh ke Bali, saya harus ke Cerebon. Sekarang nyari batik, nyari apa, ya secara online. Dan dampak yang kita ingin ciptakan juga lebih besar. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Oke. Nah, ini kan memang pergerakannya sangat cepat ya. Kalau di zaman orang-orang tua kita mungkin nggak tahu dunia digital itu seperti apa. Nah, kalau sekarang ini dengan kebangkitan era digital ini, kira-kira ke depannya tentunya kan ada profesi-profesi baru. Ya kan? Nah, ke depannya apa nih profesi yang bakal jadi primadona di dunia digital? Primadona ya? Pastinya semua profesi yang dari awal bisnis itu ada, tapi yang berbasis lebih ke teknologi. Jadi akuntan tetap akan selalu dibutuhkan, designer, marketing akan selalu dibutuhkan, product development, semuanya pasti akan dibutuhkan. Tapi semua yang berbasis sudah ke arah teknologi. Jadi kalau marketing, ya digital marketing. Kalau designer ya lebih ke interaction interface, lebih ke digital marketing untuk desainernya. Terus dari accountant gimana bisa sinkronisasi ini segala macem. Dan pastinya yang paling populer pasti engineer ya. Engineer itu berarti programmer. Profesi ini dari beberapa tahun terakhir itu jumlahnya semakin banyak, kebutuhannya juga lebih banyak lagi. Dan diharapkan sih dari universitas, dari supply-nya itu ya. Makin siap ya? Semakin siap. Oke. Wow, keren. Nah, kalau mau balik lagi nih. Jadi sebetulnya yang membuat, waktu itu kan Anda masuk kan di 30 under 30. Ya. Nah, yang membuat akhirnya mereka tuh melirik Anda untuk masuk di segmen ini. Nah, itu apa kira-kira? Sebenarnya kayaknya semua peserta tidak diberitahu ya. Kenapa kita qualified untuk masuk baserat. Tapi yang kita coba analisa ya, pastinya kan Forbes ingin melihat bagaimana calon pemimpin muda ini pada akhirnya bisa menciptakan dampak. Ya, memang ketika saya dihubungin dan diberitahu kalau saya masuk semi-finalist, itu diminta untuk mengirimkan biografi. Nah, yang saya coba kirimkan ya saya coba ceritakan dampak apa yang kami ciptakan dan apa yang sudah kami ciptakan. Wow. Nah, itu mungkin akan jadi bahan pertimbangan lah gitu. Jadi sebenarnya apakah layak atau tidak layak seperti itu. Wow, keren, keren, keren. Thank you, thank you. Nah, kita akan masih banyak ngobrol banyak lagi tentang apa yang sedang dilakukan oleh Benny Pajarai ini. Tetaplah di People and Inspiration. Tetaplah di People and Inspiration.